Intro Yo, what's up kembali bersama saya dari bengkel Bian Bodekir Masih diseputar untuk mobil Alphard nih Jadi saya baru datang lagi nih mobil Alphard yang akan saya pasangkan apa ya Pasang body kit atau pasang bumper yang versi yang SC Atau apa nih, nanti kalian lihat juga deh untuk total semuanya akan saya apain Dan yang pasti mobil ini masih bener-bener baru banget dari dealer Dan platnya juga masih menggunakan pakai versi yang plat sementara Dan selain itu juga, mobil ini ya masih kilometernya masih 100 Dan pokoknya setelah keluar dari bengkel ini, mobil ini akan hasilnya top market top Jadi untuk mobil versi ATF-M ini kenapa ya Toyota mendesainnya itu nggak seperti versi yang depan sana Karena kalau saya lihat dari damper depannya ini, konsep dampernya bener-bener masih polos Jadi nggak ada apa ya, bisa dikatakan nggak ada semi kemewahan dari damper tersebut Hanya aja yang dimewahnya itu di bagian grillnya Tapi kalau misalkan versi yang poklaimnya sangat polos banget Nah makanya kebanyakan mobil seperti ini saya suka update menjadi versi yang tipe yang depan Karena kan dia cakep nih dari kroman disininya Di bagian tempernya kan dia ada piece chrome ya disininya Dan juga dia ada motifnya lebih sporty Dan nanti kalian lihat aja deh kira-kira saya pengen bekerjain apa Dan memang di bengkel kita yang selalu saya bilang banyak banget kita memerjakan mobil Alphard Datang satu, keluar satu, datang satu, keluar satu Dan ini samping saya juga masih ada Alphard Alphard ini kita upgrade menjadi versi yang Lexus LM Nah sedikit aja kita intip di bagian lampunya nih Nah lampunya ini udah kepasang Menggunakan versi yang Lexus LM Dan sets-nya Karena kalau yang Lexus LM Dia ada instrumen di bagian sets-door ini Nah selain itu juga nih disini ada Alphard Lagi di finishing, lagi di bersih-bersih sebelum mobilnya Kita kasih ke pemiliknya Dan ini udah saya upgrade menjadi versi yang tahun 2019 Menggunakan versi yang SC Jepang Nah disana lagi juga masih ada Alphard Nah pokoknya masih lumayan cukup banyak nih kita andrean untuk Alphard Dan nanti kalian lihat juga untuk progress yang mobil Alphard warna putih ini Dipasangkan seperti apa Jangan kemana-mana guys Dan sebelumnya saya minta dukungan kalian untuk klik tombol subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Terima kasih telah menonton! 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 ke depan, nah ngomong-ngomongin tentang body kit modelista ini khususnya untuk mobil-mobil baru seperti ini ini gak hanya yang pertama kali kita kerjain memang banyak yang selalu kita kerjakan mobil dari dealer langsung bawa ke sini dan kita pasangkan body kit dan yang pasti karena memang kalau untuk mobil-mobil standar gak semua hanya mobil alfad ya, semua mobil memang kalau kita lihat kalau penampilannya standar seperti itu memang kurang menarik, nah makanya itu kalau pengen supaya menarik memang harus ditambahkan body kit itulah fungsinya, dari melakukan pemasangan pun juga semua sudah rapi dan kalau warna putih ini, lalu kita panduin juga warna hitam dok, lebih kelihatan sebenarnya kalau warna hitam juga kita kasihin hitam dok dan dimana supaya dia lebih menyatu di bagian terang tengah, dan ada hitam dok, dan ini juga ada koper dan dia bisa kasih warna hitam dok supaya dia menyatu, dan ada koperuman, dan untuk warna ini warna sudah oke, sudah matching dan kalau ngomong-ngomongin tentang soal warna nih, warna putih teman-teman suka banyak yang bertanya kok warnanya belang, kok warnanya gak bisa sama seperti original, itu jelas karena yang pertama adalah warna putih ini indetrik karena masih cat baru, dan yang kedua adalah dari bahan material tersebut, nah gak usah kita cat sendiri, cat paprik pun, itu pasti berbeda nih ini bumper, ini gak saya gak saya apa-apain, dan ini si body-nya, karena dia berbeda berbeda karena apa? ya karena beda material, ini plastik daya serap catnya pun berbeda dengan bahan fitlar, nah tapi kalau untuk warna seperti ini, ini sudah kita mixing dan hasilnya pun sudah sempurna jadi, untuk hasil warna pun tidak ada kelihatan sekali perbedaan, perbedaan pasti ada tapi, kalau dilihat secara langsung seperti ini, ini untuk warna sih sudah oke lah, jadi sudah pasti, customer juga sangat kuas, karena dia juga sudah lihat juga nih, hasilnya sangat kuas banget, dia bilang wah warnanya bisa resisi seperti ini nih untuk warna karena kita juga, untuk kualitas cat juga gak cat yang biasa, lain kan untuk mobil-mobil seperti ini, di bagian kita selalu menggunakan cat yang premium, oke di bagian sampingnya ini semua sudah terpasang dan kalian lihat di bagian depan di samping, seperti biasa modelista, modelnya seperti ini ada pertemuan antara diskrum depan dan juga diskrum belakang, simple tapi menjadikan sebuah penilaian, yaitu menjadikan penampilan lebih mewah di bagian belakang langsung kita kabur, oh iya ngomong-ngomong, kemarin juga sudah selesai, saya pasangin ini bagian apa namanya, talang air jadi dia ada diskrumannya, harus menyesuaikan dengan originalnya ini semua sudah selesai, kita pasangin juga dan sudah rapi dan mobil ini juga kemarin sudah saya coating, ini kalian lihat nih jadi samping pencahayaannya, uduh sangat massa sekali fashion catnya, karena kita kasih coating yang diamond punya nah, jadi kekerasan ini sangat keras untuk obatnya dan kedua, daya pencahayaannya pun lebih nyala, lebih basah gitu, lebih wet gloss untuk coating yang kita pakai nah, yang bagian belakang semua sudah selesai juga kita pasangin, sudah rapi dan juga semua sudah presisi, ada ornamen kurumannya simple sih, di bagian belakang nih kurumannya cukup bagian sebelah kanan dan juga sebelah kiri aja kalau versi yang tipe yang CBU dia itu juga sama tapi dia ada memiliki tambahan di double muffler-nya nah, kalau ini dia nggak ada kelihatan double muffler-nya jadi, supaya penampilan mobilnya ini lebih elegan karena memang si Toyota mendesain untuk paper seperti ini adalah tipe konsep mobil elegan dan di mana si konsep body kit juga harus menyesuaikan elegan kalau versi yang SC, yang CBU itu konsep body bumper-nya ini adalah konsep menjadikan mobil lebih si sporty nah, mobil ini sebenarnya bisa di-upgrade juga kalau saya juga banyak juga meng-upgrade menjadi versi yang SC nah, selain itu juga bisa di-upgrade menjadi versi yang Lexus LM nah, bagi teman-teman yang pengen nanti di-upgrade menjadi versi yang SC bisa Lexus LM bisa nanti hubungin aja nomor yang ada di deskripsi dan nanti lihat juga dari total keseluruhan pengerjaan untuk mobil Alphard warna putih ini yang benar-benar masih fresh baru banget oke, terima kasih yang sudah menonton dan ditunggu juga di video-video berikutnya dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka video kali ini thank you guys see you selamat menikmati 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 selamat menikmati